Akibat invasinya ke Ukraina, negara-negara Barat banyak menjatuhkan sanksi dan menyita aset Rusia. Bahkan Barat dituduh telah mencuri uang milik Rusia senilai lebih dari 300 miliar dolar AS. Rusia tak terima apabila aset yang dibekukan tersebut untuk kepentingan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kremlin mengatakan pada selasa 17 Mei 2022 bahwa apabila langkah tersebut benar-benar diambil, maka itu sama saja dengan pencurian langsung. Sebelumnya, Menteri Keuangan Jerman Christian Liener menunturkan bahwa dia terbuka terhadap gagasan untuk menyita aset-aset negara Rusia untuk membiayai rekonstruksi Ukraina. Liener menambahkan bahwa proposal itu telah didiskusikan di antara G7 dan di Uni Eropa. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak ada yang memberitahu Rusia tentang inisiatif semacam itu. G7 dan kekuatan besar Barat telah membukukan asetnya sekitar 300 miliar dolar AS yang berada di yurisdiksi mereka. Sanksi tersebut dijatuhkan Barat kepada Rusia setelah Moskwa melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu. Diberitakan sebelumnya, perundingan damai antara Rusia dan Ukraina mengalami stagnasi. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kondisi itu dan Rusia mengindikasikan kembalinya perundingan mungkin sulit untuk dilakukan. Barat mendukung pemerintah di Kiev dan membuat Ukraina mengeras pada pendiriannya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menjelaskan bahwa Ukraina dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Belgia yang menginginkan keuntungan strategis. Lavrov pun tidak yakin akan ada kesepakatan dengan Ukraina. Ukraina dan Rusia telah mengadakan sejumlah pembicaraan damai, namun hanya ada sedikit komunikasi di antara keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!